Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban untuk dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Korban mengalami luka tusuk di bagian dadah. Sementara itu pelaku penikaman langsung menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku menikam kedua korban karena tersinggung dengan korban. Selain itu pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Pores Korontalo. Antara pelaku dan dua korban ini memang pada saat itu mengonsumsi minuman keras bersama-sama. Jadi pada saat itu motif dari pelaku pun memang kenapa sampai terjadi penikaman itu memang karena sudah dalam keadaan mabuk dan ada ketersinggungan antara pelaku maupun dua orang korban. Nah pada saat ketersinggungan itu dimana pelaku ini berbicaraan dengan korban satu dan korban dua dan merasa sudah terancam. Lalu mengeluarkan pisau yang memang sudah disiapkan di pinggangnya. Langsung menikam korban satu dan dua di bagian dadah sebanyak masing-masing dua kali. Terima kasih telah menonton!